Na'udhu billahi min syaitanir rajim wa na'udhu billahi min iblis wa min syayatin wa min su'il qarin wa min syayatin al-jinni wal-ins Alhamdulillah rabbil alamin hamdai yafi ni'amahu yukafi wa mazidah Semoga sahabat semua kita dilindungi oleh rekayasa iblis, godaan syaitan, gangguan jin, dan kesesatan dari qarin Suatu kali Nabi Muhammad SAW pernah diikuti oleh Sayyidatuna Aisyah Karena Sayyidatuna Aisyah berpikir Nabiullah, kekasihnya, suaminya, pindah ke rumah istri yang lain Ternyata Nabi Muhammad SAW berjiarah di Maqbarah Baqiyik Yang beliau doakan Allah ma'fir li ahli Baqiyik Yalampunilah orang-orang yang berkubur di Baqiyik Makanya sampai hari ini orang ingin dikuburkan di Baqiyik Karena mendapatkan doa dari Sayyidatuna Nabi SAW Ketika Aisyah mendapati Nabi sedang bersalam, berdoa, bahkan beliau terharu melihat orang-orang Baqiyik Maka Nabi menyapa, wahai Aisyah Lalu Aisyah lebih kurang menyampaikan apa yang dia pikirkan Lalu Nabi mengatakan, itu karena engkau mempunyai syaitan atau qarin yang membisikkanmu Dan Nabi SAW mengatakan, Allah mengislamkan qarin ku, mengislamkan syaitanku Maksud qarin disitu adalah qarin yang lebih halus dari jin Syaitan disitu maknanya juga qarin Karena syaitan pada hakikannya tidak pernah islam Apa dalilnya? Di masa Sayyidina Musa AS Dan hadis yang sahih dari Imam Bukhari Iblis atau dan turunannya syaitan datang kepada Sayyidina Musa Dan mengatakan Hei Musa, entekan kalimullah Engkau kan orang yang berdialog langsung dengan Allah Bagaimana caranya bertobat kepada Allah Jadi ternyata Iblis pernah insaf Tapi insafnya hanya setengah jalan Maka kita yang tidak pernah insaf kalah daripada Iblis Lalu datang kepada Sayyidina Musa Apa kata Sayyidina Musa? Itu kubur kakekku Adam, sujudlah kepadanya Mengkodok sujudmu yang dulu engkau tunda ketika di surga Apa jawaban Iblis? Hei Musa Di saat dia hidup pun kami tidak mau sujud Apalagi ketika dia telah mati berbau tanah Maka bertambahlah sombongnya Iblis Nah Iblis ini teman-teman yang mengatakan Allah Dulu bergelar Khazinul Jannah atau Harith Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Azazil Azazil berarti malaikat yang punya keperkasaan Yang mempunyai ismul azam Yang membuat para malaikat-malaikat yang lain Merasa hormat dan segan kepada malaikat ini Cuma karena dia merasa dirinya lebih canggih Lebih dekat kepada Allah Akhirnya dia lupa diri dan tidak terima jika ada orang lain yang Allah pilih selain dirinya Sahabat yang mengatakan Allah Maka Azazil kemudian ingkar Aba wastaqbara Dia menjadi enggan dan karakter awalnya merasa lebih dari orang Allah munculkan dalam Al-Quran ini Wastaqbara Dia merasa dirinya besar Merasa dirinya lebih utama Maka hati-hati Jika ada di antara kita merasa lebih pintar dari orang Maka kita telah mewarisi keiblisan dalam diri Ada mursyid merasa lebih tinggi dari mursyid yang lain Khalifah seorang torikot Mukondam seorang torikot Merasa lebih tinggi dari mukondam yang lain Salik murid torikot Mahasiswa, profesor, doktor Merasa lebih dari orang lain Hati-hati Maka dalam dirinya Ada kegelapan-kegelapan iblis Na'udzubillah min balik Sahabat yang mengatakan Allah Lalu apa bedanya dengan syaitan Syaitan itu menjadi karakter Salah satu karakter dari iblis adalah syaitan Yang mempunyai tugas Tugasnya adalah menyampaikan Zuhru fal qaul Begitu yang dikatakan dalam surah Al-An'am Dalam surah Al-An'am Allah mengatakan bahwa para nabi Setiap nabi Allah berikan tantangan musuh dari kalangan dua jenis Pertama syaitan dari kalangan manusia Yang kedua syaitan dari kalangan jin Berarti syaitan itu tidak hanya bertubuh halus Tapi bisa juga bertubuh seperti kita Ciri-cirinya apa? Zuhru fal qaul Mereka menyampaikan kepada teman-temannya Komunitasnya Grup-grupnya Zuhru fal qaul Kata-kata dusta Hasutan Inilah kemudian yang menzahir Di masa Rasulullah menjadi masjid dirar Orang yang ingin memudaratkan nabi dan terasahabat Orang-orang yang memainkan konspirasi Orang-orang yang ingin menipu daya umat Orang-orang ini Di dalam dirinya Hanya ada kegelapan syaitan Mereka adalah syaitannya manusia Nauzubillah min zalik Meskipun di dalam ayat ini Sangat umum sekali Ternyata ada ayat yang sudah kita hafal dari dulu Itu lebih jelas menyebutkan Tentang syaitan manusia Wa iza lakul lazina amanu Kaulu amanna Surah Al-Baqarah ayat 14 Jika mereka bertemu Orang beriman Mereka mengatakan Kami beriman Ini ciri-ciri syaitan manusia Wa iza khalau ila syaitinihim Jika mereka menyendiri Tidak ada lagi orang beriman tadi Berkomunitas dengan syaitan-syaitan mereka Syaitan disitu Adalah teman-teman mereka Yang bertubuh fisik manusia Tapi berfikir seperti iblis Nauzubillah min zalik Sahabat yang akan Allah Maka syaitan bisa jadi kalangan jin Boleh jadi juga dari kalangan manusia Semoga kita bukan bagian dari mereka Lalu apa bedanya dengan karin dan jin? Karin adalah jin yang halus Yang dia menyertai kita setiap kita lahir Nabi juga ada karinnya Inilah karin yang diislankan oleh Allah Salah ta'ala pada Nabi Maka karinnya Rasulullah Telah diislamkan Sebenarnya Nabi juga mengislamkan Karin-karin para sahabat Begitu juga di akhir zaman Karin-karin itu Ada tetap Dan mereka masih hidup Jadi karin-karin ini Allah panjangkan umurnya Lalu sahabat yang makan Allah Jin itu sendiri apa? Jin itu bahasa arut Yang berarti Makhluk halus yang tidak terlihat Oleh kasat mata Maka orang gila pun disebut Majinun Satu akar kata dengan jin Jannah Satu akar kata Sesuatu yang tidak terlihat disebut jin Tetapi bagi orang-orang yang sensitif Secara Hawas Yang kemudian disebut Inilah ke-enam kah itu Atau kasyaf kah itu Mereka kadang-kadang Allah kasih lihat Bukan dia yang melihat Tapi Allah perlihatkan Tapi ingat Ini bukan pertanda orangnya sakti Orangnya hebat Justru ini musibah baginya Karena Akan terganggu setiap saat Ini yang dikatakan Nabi Seada yang kau melihat mereka Tentu dadamu akan sesak Maka kita beruntung Inilah yang dikatakan Jika Allah melarang menahan Satu pemberian kepadamu Allah sedang memberimu Melarang mata kita Menahan pandangan kita Untuk tidak melihat Kendruo Kuntilanak Tuyul Atau Nama-nama jin lokal Itu jin lokal Jika di Arab sana Ada umusibian Ada namanya Dasim Dasim ini Syaitan atau jin Yang bertugas Memecah belah keluarga Sahabat dengan sahabat Teman dengan teman Perceraian Dasim Ada macam-macam Nama jin Ada walhan Atau walahan Yang bertugas Menganggu kita Lagi sholat Lagi wudhu Lagi baca Quran Jika saya Antum semua Merasakan ragu Lagi sholat Ragu lagi wudhu Berarti walahan Sedang bekerja Coba baca kalimat ini A'udzubillah Mina syaitanir rajim Bismihi walhan Aku berlindung kepada Allah Dari syaitan yang dirajam Yang bernama Walhan Atau Wilhan Insya Allah Syaitan ini akan pergi Nah inilah perbedaannya Iblis Adalah rajanya Asal dari semua ini Pengikut-pengikut Iblis ini Damakan syaitan Syaitan itu ada yang Halus dengan jin Ada yang berfisik Seperti kita Manusia Lalu ada korin Dan jin biasa Korin yang halus Menyertai kita Inilah yang kadang Membisikkan yang tidak benar Inilah yang membuat Kadang-kadang orang Mengalami penyimpangan seksual Berpikir Berkhayal yang tidak benar Sedangkan jin Yang lain Itu jin Yang kadang-kadang Dia punya urusan sendiri Atau kadang Mengganggu kita Wassalamuala Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh